Pemirsa Kementerian Kesehatan mencatat tingkat keterisian ruang isolasi dan juga perawatan intensif atau ICU di sejumlah wilayah Indonesia telah berada di atas 70%. Bahkan jumlah tenaga kesehatan pun terbatas. Lantas bagaimana langkah dan strategi Kementerian Kesehatan untuk mengatasi hal itu hingga seperti apa perkembangan evaluasi PSBB, PPKM hingga vaksinasi. Guna membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular. Vektor dan Zonotik, Kementerian Kesehatan, ada Siti Nadia Tarmizi. Dokter Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Agak ironis sekali kalau kita bicara soal tingkat keterisian rumah sakit yang saat ini sudah mencapai di atas 70% dan angka COVID yang positivity ratenya cukup tinggi, sangat tinggi, sudah menembus 1 juta. Dokter, ini untuk mengatasi penuhnya keterisian rumah sakit saat ini, tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes? Ya, tentunya kita harus melaksanakan intervensi ini secara komprehensif ya Mbak Kopi ya. Karena tidak bisa kita menyelesaikan misalnya di hilirnya saja dengan menambah jumlah tempat perawatan, tetapi kemudian kita tidak menutup keran bocornya yang di hulu ya. Untuk bagaimana supaya beban faksas pelayanan kesehatan ini menjadi semakin berat ke depannya. Jadi kita berbicara dulu mengenai penanganan di hilir, yang pasti adalah kita akan menaikkan kapasitas tempat perawatan rumah sakit. Jadi memang sudah ada surat edaran dari Bapak Kemenkes kepada seluruh kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota. Termasuk juga kepada seluruh Direktur Rumah Sakit, serta juga kepada seluruh organisasi profesi, baik itu Persi, Arsi, Arsada. Kemudian juga organisasi untuk rumah sakit pendidikan maupun juga untuk rumah sakit di bawah naungan NU dan Muhammad Gia untuk juga meningkatkan kapasitas tempat perawatan. Jadi kita membagi tiga zona ya, kalau untuk provinsi yang memiliki bornya sudah lebih dari 70%, maka dia harus meningkatkan kapasitas tempat perawatannya itu minimal 40% untuk rawat inam dan 25% untuk ICU. Kalau kemudian nanti zona kedua adalah yang tentunya bornya di atas 60%, juga memiliki kriteria untuk meningkatkan 30% ruang rawat inapnya dan 15% untuk ICU-nya. Ini yang pertama kita lakukan, artinya kita mendorong untuk pemerintah daerah untuk segera menambah tempat ruang perawatan, karena kami melihat bahwa potensi penambahan ruang perawatan ini masih bisa kita maksimalkan dengan mengkonversi ruang rawat inap atau tempat perawatan yang ada di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. Dr. Nadia, maaf saya potong, zona-zona mana saja yang saat ini sudah berada di zona merah untuk soal tingkat keterisian rumah sakit? Ya, tentunya kalau kita melihat zona ini ada beberapa provinsi ya, yang sudah dikategorikan terkait ini. Misalnya DKI Jakarta, ini adalah yang termasuk di dalam zona yang merah ya, artinya memang tingkat keterisian buangnya ini sudah sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada beberapa daerah, misalnya Jawa Tengah itu termasuk kepada zona yang kedua, yang artinya berwarna kuning seperti itu. Oke, jadi DKI Jakarta masih masuk ke dalam zona merah, kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah yang akhirnya bisa difokuskan untuk soal okupansi rumah sakit ini. Dok, kalau kita lihat kan ketika bed menipis begitu ya, DKI Jakarta misalnya, ataupun Jawa Tengah yang penduduknya paling banyak di Indonesia saat ini. Yang menjadi keresahan dan juga kebingungan pasien adalah ketika mereka datang ke sebuah rumah sakit, lalu okupansinya mereka tidak bisa cek, lalu pasien harus kemana? Apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya kalau seorang pasien sudah datang di rumah sakit pasti akan ditangani ya. Tapi memang untuk kemudian setelah penanganan gawat darurat, pasien ini harus kemudian ditangani apakah diperlukan sebuah ICU ataukah untuk tempat perawatan lainnya. Nah, kita juga sudah kemarin memiliki sistem informasi terkait tempat perawatan ini yang kita sebut sebagai siranap ya. Jadi, di siranap ini bisa melalui aplikasi tentunya di Playstore dan juga melalui website kemudian kesehatan yang kemudian masyarakat bisa melihat rumah sakit atau puskesmas sesuai tentunya dengan ketersediaan tempat perawatan, baik itu ICU, kemudian ruang rawat untuk isolasi, kemudian untuk kamar bedah, juga kemudian untuk hemodoialisa itu ada di sana. Nah, selain itu di siranap ini akan muncul juga nomor kontak pasien tersebut sehingga masyarakat bisa menghubungi dan kemudian bisa melihat apakah berapa ruangan yang perawatan yang kosong, sehingga nanti kalau memang akan ada keluarga yang akan dirawat, ini bisa kemudian dikomunikasikan. Dokter, ini aplikasinya hanya untuk okupansi rumah sakit yang menangani COVID atau untuk seluruh jenis penyakit atau bagaimana? Karena tidak semua orang tahu soal vokasi aplikasi ini, apalagi kalau misalnya ini adalah pasien-pasien yang berada di daerah-daerah yang terluar, terpencil, yang ada di seluruh Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika datang ke rumah sakit lalu disuruh menunggu atau menjadi pasien yang waiting list? Ya, jadi bisa ada dua ya. Jadi kalau siranap ini adalah tentunya akses yang terbuka untuk publik ya, yang publik bisa lihat. Tetapi rumah sakit antapasian kes itu punya juga sistem rujukan yang kita sebut sebagai sistem rujukan sisrute, sistem rujukan terintegrasi. Dan melalui sistem rujukan terintegrasi ini bisa diketahui tentunya ketersediaan ruang perawatan sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti komunikasi antara rumah sakit atau pasien kes yang akan merujuk dengan yang akan menerima rujukan ini terbangun di dalam sisrute ini. Baik. Saya kembali lagi ke pertanyaan dasar dari masyarakat sebenarnya. Bagaimana saat ini koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Karena kita tahu bahwa tidak hanya di daerah ibu kota Jakarta saja begitu ya, yang memang ruang lingkupnya bisa ditangani oleh pemerintah pusat juga, tapi di daerah-daerah yang terpencil lainnya. Ini seperti apa koordinasinya? Apa yang akan dilakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan misalnya ketersediaan rumah sakit ini? Ya. Tadi melalui surat edaran Pak Menkes, kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian bersama-sama melakukan mapping rumah sakit-rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta yang memungkinkan untuk mengkonversi ruang rawat inapnya menjadi ruang perawatan COVID-19. Nah selain itu tentunya Kementerian Kesehatan telah selain tadi menambah ruang perawatan, kita memastikan juga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang di rumah sakit yang terus-menerus kita pantau. Artinya kalau ada perkembangan konversi ruang perawatan menjadi ruang perawatan COVID-19 tentunya harus dilengkapi juga terkait dengan sarana-prasarana dan obat-obatan. Dan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah yang ketiga adalah penambahan SDM ya Mbak Pupiah, karena kita tahu juga ruangan sarana-prasarana ada, tapi kalau tidak ada operatornya ini juga akan tidak mungkin berjalan dengan baik ya. Jadi yang ketiga kita lakukan adalah dengan penambahan SDM. Pertama meregulasi surat tanda registrasi ya, artinya regulasi STR ya. Di minggu pertama Januari sudah kita lakukan, kita melakukan relaksasi di mana ada 10 ribu perawat itu bisa langsung bekerja di rumah sakit ini tanpa harus menunggu surat tanda registrasinya dulu atau STR-nya. Kemudian kita tahu melengkapi SDM di Fasiyankes dengan adanya relawan-relawan ya. Saat ini kurang lebih sudah ada 15 ribu relawan yang kita sebar di Fasiyankes untuk mendukung sebenarnya penambahan ruang rawat inap ini. Yang lain yang juga menjadi upaya kita misalnya keterkaitan dengan ketersediaan dokter spesialis ya, sebagai penanggung jawab misalnya di ICU atau penanggung jawab di ruang perawatan isolasi terpusat, maka akan dibuat seperti sistem dokter penanggung jawab pasien ya, di mana tentunya satu dokter spesialis ini akan menjadi supervisor dari beberapa dokter umum, di mana nanti dokter umum inilah yang akan lebih banyak menangani pasien-pasien yang memang jumlahnya mungkin lebih besar ya, sehingga rasio kecukupan antara dokter yang merawat dengan pasien ini memenuhi. Kita bisa lihat bahwa di satu orang dokter spesialis ini bisa dapat membawahi atau menjadi supervisor dari 10 orang dokter umum. Nah dengan itu rasio untuknya untuk memonitoring pasien ini juga akan terpenuhi. Ini hal-hal yang kita lakukan selain tadi perbaikan sistem informasi untuk baik itu si serute ataupun si ranam. Baik, terkait kembali lagi ke persoalan rumah sakit tadi, terkait dengan ini, apakah dimungkinkan untuk penderian rumah-rumah sakit darurat begitu saat ini karena kondisi keterisian rumah sakit sudah melebihi 70% ke atas? Ya, jadi memang di strategi kita tentunya kalau bornya ini lebih dari 80%, langkah awal kita adalah menambah dulu ruang tempat perawatan yang seperti kami sampaikan tadi. Nah yang kedua adalah tentunya membuka isolasi yang sifatnya terpusat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan, misalnya bisa juga hotel atau tempat-tempat pelatihan, pusdiklat yang memungkinkan ya untuk kita bisa lakukan penambahan terkait isolasi terpusat ini. Nah yang ketiga memang kalau betul-betul tidak memungkinkan lagi untuk penambahan tempat perawatan di rumah sakit ataupun di puskesmas yang memiliki ruang perawatan, ini kita tentunya bisa memikirkan alternatif untuk adanya rumah sakit lapangan. Oke, rumah sakit. Dan ini sampai saat ini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya kita masih optimalkan untuk membuka menambah ruang perawatan sehingga memang opsi untuk membangun rumah sakit lapangan. Ini belum menjadi opsi yang kita pikirkan saat ini. Oke, dokter terkait dengan isolasi mandiri misalnya, apakah ada opsi-opsi lain terkait hal ini? Karena sebelumnya kan kita tahu bahwa misalnya yang gejalanya tergolong ringan bisa melakukan isolasi mandiri dengan beberapa kriteria yang harus dijalani atau misalnya menjalani isolasi mandiri di hotel yang ditunjuk begitu. Nah tapi kemudian ini tidak terlalu bisa ditangkap oleh pasien COVID-19, mereka bingung mau kemana ketika misalnya okupansi rumah sakit penuh begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk terus memfokasi soal ini? Iya, jadi memang betul ya bahwa penanganan mengenai peningkatan jumlah untuk kebutuhan ruang rawat ini harus diiringi juga di hulu. Nah jadi salah satunya memang isolasi terpusat atau isolasi mandiri ini memang yang harus kita perkuat juga. Selain penemuan kasus lebih dini. Jadi kalau kita bisa melakukan penemuan kasus lebih dini, kemudian kita melakukan tata laksana, maka gejalanya tidak akan menjadi berat atau parah. Nah isolasi yang kita akan semakin perkuat ini adalah bagaimana memastikan isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat itu betul-betul terlaksana dengan baik. Artinya di sini kita bisa bersama dengan teman-teman puskesmas ya tentunya untuk memastikan bahwa setiap minggu atau setiap hari dilakukan kontak kepada penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Kedua melakukan kajian. Kalau memang tidak memungkinan untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah, maka harus dilakukan isolasi terpusat. Dan kita sudah melihat bahwa penambahan terkait isolasi terpusat ini cukup tinggi ya karena kemarin kita selain tentunya pustiklat yang menjadi tempat-tempat isolasi, juga kemudian asrama haji, ini juga ditambah dengan tadi hotel-hotel baik itu hotel kelas 3 umumnya yang bisa kemudian dilakukan isolasi mandiri. Tetapi isolasi yang terpusat ini betul-betul diawasi oleh tenaga medis. Jadi ada dokternya yang akan melakukan dan memastikan isolasi mandiri di hotel tersebut juga merupakan memenuhi standar untuk bisa dilakukan isolasi mandiri. Baik. Dokter, satu lagi mungkin. Soal perkembangan evaluasi PSBB, PPKM ini sampai proses dari vaksinasi. Karena kalau misalnya ini tidak dievaluasi, ini kan sisi hulunya begitu. Hilir juga tidak ada gunanya kalau regulasinya sendiri tidak dievaluasi. Ya, jadi kita memasuki perpanjangan kedua ya, PPKM ini, di mana memang ada beberapa kondisi yang kurang lebih sebenarnya sama. Jadi kalau kita melihat sebenarnya antara pelaksanaan PSBB atau PPKM ini adalah kurang lebih sama. Tapi pada prinsipnya bahwa melihat laju penularan yang masih cukup tinggi di dalam masyarakat, ini penting sekali untuk kita bersama-sama masyarakat, ini mendisiplinkan diri kita masing-masing ya. Dengan melihat angka laju penularan yang saat ini bahkan angka positifitasnya sudah sampai dengan angka lebih dari 25 persen, ini kita betul-betul menghimbau masyarakat untuk betul-betul mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan dari PPKM ini. Pastanya terkait dengan upaya untuk mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi PPKM ini sudah banyak dilakukan ya, termasuk juga penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di masa PPKM ini. Dan terutama kita akan terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan tidak bosan-bosannya kita menghimbau untuk tetap memperkuat 3M termasuk menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Baik, Dr. Nadia terima kasih untuk waktunya bersama kami dan bincang-bincangnya dalam primetime sore ini.